Timnas Indonesia akan masuk grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia menurut hasil undian yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini Untuk menjalani laga grup F, Indonesia harus terlebih dahulu mengalahkan Brunei di putaran pertama Sebanyak 20 tim telah dipasangkan untuk saling berhadapan pada putaran pertama, termasuk Timnas Indonesia Sementara untuk putaran kedua, sebanyak 26 tim peringkat terbaik di Asia telah dibagi ke dalam 9 grup Ada 4 wakil Asia Tenggara yang telah memastikan tempat di putaran kedua, salah satunya Malaysia Skuad Besutan Kim Pangon itu tergabung di grup D bersama Oman, Kyrgyzstan, dan pemenang Timur Les TVS Taiwan Di atas kertas, Oman menjadi lawan terberat bagi skuad Harimau Malaya dibandingkan dengan dua tim lain Apalagi wakil Timur Tengah itu merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di grup D, peringkat 73 dunia Di samping itu, Malaysia juga memiliki rekor pertemuan yang kurang baik ketika menghadapi Oman Rival tim Nas Indonesia itu selalu takluk dalam empat pertandingan persahabatan melawan Oman sejak 1993 Pertemuan terakhir kedua tim bahkan berakhir dengan skor telak 0-6 pada tahun 2015 Sebelum itu, Oman mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 pada 1993 dan 2002, dan menang 3-0 pada 2010 Namun, manajer tim Nasoman Wale et al-no-wumani tetap mewaspadai Malaysia meski rekor timnya lebih baik Menurutnya, Malaysia saat ini sudah jauh berbeda di tangan pelatih asal Korea Selatan, Kim Pangon Lebih lanjut, ia menilai semua tim di grup D memiliki peluang yang sama untuk lolos ke putaran ketiga Malaysia berbeda Mereka memiliki strategi baru, kata Wale et al-no-wumani kepada awak media Meskipun kami pernah menang melawan mereka di masa lalu, kami harus berhati-hati di kualifikasi Pelatih mereka Kim Pangon telah membawa perubahan positif, dan mereka akan kuat dalam persaingan Setiap tim akan bekerja keras untuk memenangkan pertandingan Saya yakin setiap tim memiliki peluang yang sama untuk finish dua besar di grup, kata Wale et Hanya dua teratas dari masing-masing grup yang akan melaju ke putaran ketiga sekaligus menyegel tempat di Piala Asia 2027 Dibandingkan dengan tim-tim Asia Tenggara lainnya, Malaysia menghadapi lawan-lawan yang relatif lebih mudah Oman merupakan tim terlemah secara peringkat di antara tim-tim terbaik Asia lainnya yang berada di POT 1 Lalu, Kyrgyzstan adalah tim peringkat terendah kedua, 97 dunia, di antara tim-tim di POT 2, hanya unggul atas India Sementara Taiwan, 153, dan Timor Leste, 192, masih jauh berada di bawah Malaysia, 136, dari segi peringkat Di sisi lain, Thailand tergabung di grup neraka yang dihuni Korea Selatan, China, dan pemenang Singapura VS Taiwan Sementara Vietnam dan Filipina berada di grup F bersama Irak dan pemenang dual Indonesia VS Brunei